Wanita Iblis Jelit 13. Tanpa terasa, ia berpaling mi mandang Hian Song dan si bocah muka kotor. Tampakah bocah itu tenang saja seperti tak menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Sebaliknya dia em-dia em Hian Song telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tai Hang berpaling mi mandang Siula M, ujarnya, kiranya si Cu masih menyimpan banyak rahasia. Benar-benar Lonita mengerti mengapa si Cu tak mau mengutarakan? Sejenak mati Siula M menyapu sekalian hadirin. Katanya, benar, benar, memang aku menyimpan banyak rahasia. Tetapi rahasia itu sama sekali tiada hubungan dengan hadirin di sini. Apalagi aku telah berjanji pada seorang untuk tidak mi bocorkannya. Jika si Yau Si Cu tak dapat menerangkan dengan terus terang, Lonit pun sukar untuk mi lindungi, kata Tai Hang Sian Su. Tiba-tiba Hian Song mi lesat ke samping Siula M, lengkingnya, kalau tak mau mengatakan terus terang, lalu bagaimana? Soal ini menyangkut mati hidupnya ribuan orang persilatan. Sekali-kali Lonit tiada mempunyai maksud apa-apa, harap jiwi berdua suka menimbang semasak-masaknya. Siula M mengambil lengan baju si darah, bisiknya, Tai Hang Sian Su seorang paderi yang berbudiluhur, harap sumo ai jangan sampai mi langgar adat kepadanya. Hian Song terkesiap tetapi pada lain saat ia tertawa dan menyingkir ke belakang Siula M. Tai Hang Sian Su menghela nafas, kiranya si Yau Si Cu tadi tentu sudah mendengar cerita si Yau Lo Chiampu tentang jarum sakti Cip Jiausoh. Jarum yang halus kecil itu, telah merupakan lambang lemaut bagi setiap orang persilatan yang melihatnya. Jika sekarang jarum itu muncul lagi di dunia persilatan, apalagi jarum itu diperuntukkan tanda undangan kepada seluruh tokoh persilatan agar menghadiri pesta maut di Gunung Benggak, tentulah merupakan persoalan yang hebat sekali. Si Yau Si Cu masih muda, tentu tak menyaksikan betapa ngeri suasana pembunuhan yang telah terjadi di dunia persilatan akibat keganasan jarum Cip Jiausoh. Kemunculan jarum maut itu lagi dapat dibayangkan betapa ngerinya banjir darah yang akan menggenangi dunia persilatan nanti. Jika Si Yau Si Cu memang orang dari Benggak, Lonnie tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika bukan, Lonnie mohon kerelaan Si Yau Si Cu untuk menyelamatkan eribuan orang persilatan. Dengan halus Tai Hang Sian Su telah memberi ultimatum, peringatan, kepada Si U La M. Jika anak muda itu tetap menolak untuk memberi keterangan, seluruh hadirin tentu akan menuduhnya sebagai orang Benggak. Apa yang akan terjadi, dapatlah sudah Si U La M. bayangkan. Tengah Si U La M. merenung, tiba-tiba dari luar ruangan terdengar derap kaki orang Mi langkah masuk. Begitu melihat siapa pendatang itu, buru-buru Si U La M. memberi hormat dan berseru girang, Ah, kebetulan sekali Tio Su Pe datang. Aku sedang menderita dicurigai sebagai orang Benggak. Mohon Su Pe suka menolong kesulitanku. Kiranya yang datang itu bukan lain ialah Tio Yitping, salah seorang jago pedang yang termasyur di wilayah Kang La M. Begitu masuk, ia curahkan matemi mandang pada si bocah muka kotor. Dunia persilatan Kang La M, siapa yang tak tahu kalau kau murid dari Ciu PWS sahutnya. Memang telah ku jelaskan hal itu kepada para locian pual, tetapi rupanya tidak dipercaya kata Si U La M. Tiba-tiba ia teringat sewaktu berpisah dengan Su Pe itu, tanyanya, apakah luka Su Pe sudah sembuh? Tio Yitping mengangguk. Sambil menghampiri ke tempat Si U La M, ia menanyakan tentang diri Hian Song. Serunya, siapakah anak perempuan ini? Setelah berpisah dalam keadaan berbahaya, seharusnya Tio Yitping menanyakan tentang keadaan Si U La M selama ini, tetapi tidak sepatah pun kata-kata semaca M itu terluncur dari mulutnya. Wajah jago tua itu tampak dingin-dingin saja. Si U La M menerangkan bahwa Hian Song pernah menolong jiwanya dan kini mereka saling berbahasa sebagai Su Heng dan Sumo Ai. Hektometer, karena Mim punya Sumo Ai yang cantik maka kau lantas melupakan Sumo Ai yang dulu dengus Tio Yitping. Si U La M terkesiap, apakah maksud Su Pe? Mengapa kau tak mengerti sahut Tio Yitping? Mendapat yang baru melupakan yang lama, memang bukan hal yang mengherankan. Hanya sayang Gite, adik angkat, yang dimaksud ialah Ciu PWE, telah keliru mengambil seorang murid palsu. Bukan saja menurunkan seluruh kepandainya, pun pada saat menutup metel, telah Mim mesan kepadaku dan Jui Tian I Hang Lim Jing Siu supaya melaksanakan perjodohan anak perempuannya dengan kau. Hektometer, Giteku itu punya metel, tetapi tak dapat Mim lihat orang. Si U La M makin gugup, serunya, Sudilah kiranya Su Pe mengatakan yang jelas. Biar bagaimana aku tentu melaksanakan. Tio Yitping merasa, ucapannya tadi memang kurang jelas. Ia agak tenang dan berseru, oh, kalau begitu kau masih ingat pada Ciu Sumo Aimu. Sahut Si U La M, Suhu benar-benar telah mengalami nasib yang menggenaskan. Seluruh keluarganya dibunuh, puteri tunggalnya yang lolos ke Ciu Yang Ping pun akhirnya jatuh ke tangan iblis wanita I Hing Ho A. Aku sendirilah yang mengubur jenazah Sumo Aimu di dalam lembah Ciu Yang Ping. I Hing Ho A adalah momoka wanita yang termasyur di dunia persilatan. Hadirin tahu siapa wanita itu. Mereka terbeliak mendengar kata-kata Si U La M. Metus Yaoye Aucu berkilat-kilat. Ia melangkah maju menghampiri Si U La M, tegurnya, apakah dia masih hidup? Di mana kau melihatnya, tiba-tiba jago butong P itu teringat. Akan kedudukan dirinya. Sikapnya yang tampak gugup itu tentu akan menimbulkan dugaan para hadirin. Maka ia tak mau melanjutkan kata-katanya. Apakah lociampu kenal pada giyokut I A U Ki I Hing Ho A itu Si U La M balas bertanya. Sebenarnya Si U Ya U Chu tak suka menjawab pertanyaan mengenai hal itu, namun mulutnya bersungut-sungut. Bukan hanya kenal saja, sekalipun sudah jadi bangkai, tetap ku kenalnya, tiba-tiba ia menyadari kalau kelepasan omong. Tapi sudah terlanjur. I Hing Ho A Mim punya kesalahan, pun mempunyai jasa. Dunia persilatan masih belum punya penilaian pasti terhadap dirinya. Kau seorang anak muda, tak pantas mimaki orang tanpa mengetahui duduk. Perkaranya cepat-cepat Tio Yit Ping menyeletuk. Jelas bahwa jago tua itu, simpati terhadap I Hing Ho A. Tai Hang Sian Su segera menengahi, sekarang ini masih belum diketahui I Hing Ho A mati atau masih hidup. Maka sukar untuk menetapkan penilaian terhadap dirinya. Tampak tubuh Siao Ye A U Chu agak menggigil. Menatap Si U La M, jago tua dari Butong P itu bertanya, apakah I Hing Ho A masih hidup? Sudah mati. Sahut Si U La M. Siao Ye A U Chu terkesiap. Masih ia menegas lebih lanjut, kapan dia mati? Di mana mayatnya sekarang? Si U La M. punyai kesan bahwa ucapan jago tua Butong P itu mengandung perhatian mesra kepada I Hing Ho A. Dia yang dia yang ia bersangsi sendiri apakah wanita berwajah jelek di dalam goha tempoh hari benar I Hing Ho A atau bukan. Karena selama itu, si wanita tak pernah mengatakan asal-usulnya. Eh, ku tanyakan di manakah mayatnya sekarang, mengapa kau diam saja? Apakah kau tidak mendengar Siao Ye A U Chu mengulangi? Melihat kesibukan orang, Si U La M. menyahut dengan tenang, apakah wanita itu benar Giyokut Ye A U Ki I Hing Ho A atau bukan, aku tidak berani memastikan, hanya dugaan saja. Sebagai seorang jago tua yang ternama, cepat-cepat Siao Ye A U Chu menindas kegoncangan hatinya. Sikap Siao Ye A U Chu menimbulkan tafsir lain pada hadirin. Mereka mengira jago tua itu tentu mempunyai ganjalan hati kepada wanita iblisi Hing Ho A. Mereka pun tak mau mendesak lebih lanjut. Setelah melepaskan diri dari pertanyaan Siao Ye A U Chu, Si U La M. berpaling ke arah Tio Yit Ping dan menanyakan keadaan supeh itu selama berpisah. Jawab Tio Yit Ping, walaupun perpisahan itu tak lama, tetapi ceritanya panjang sekali. Nanti saja apabila ada kesempatan akan ku ceritakan padamu. Kemudian jago tua itu berpaling kepada Tai Hang Sian Su, serunya, anak ini memang benar murid Ciu PWE. Bukan saja tak mempunyai hubungan dengan pihak dienggak, tetapi malah mempunyai dendam darah yang hebat. Hal ini, aku yang menjadi saksinya. Namun ketua Siao Lim Si itu tetap berkata, ah, hati orang sukar diduga. Walaupun Sia Si U Chu itu berasal dari murid keluarga Ciu, tetapi dia sudah berpisah beberapa bulan dengan Tio Tai Hiap. Dalam beberapa bulan itu, sukar untuk menjamin bahwa dia tidak berubah. Jelas bahwa ketua Siao Lim Si itu, sudah mempunyai kecurigaan besar terhadap Si U La M, sampai pun kata-kata Tio Yit Ping tak dipercayai. Jika Loe Si An Su tak percaya, memang aku dapat berbuat tak apa-apa, sungut Si U La M. Tiba-tiba Tai Hang berseru nyaring, siapakah anak perempuan yang menyaru menjadi bocah laki-laki bermuka kotor itu? Walaupun pura-pura gagu, tetapi tetap tak dapat mengelabungi Metceloni. Ucapan ketua Siao Lim Si itu menyebabkan sekalian hadirin terbeliak dan berpaling mikmandang si bocah bermuka kotor. Si U La M pun terkesiap. Ia duga pengetahuan Tai Hang itu tentu berasal dari surat yang dilontarkan darah baju putih B.W.E. Hang Suat kepadanya itu. Ia khawatir darah itu akan marah kepadanya. Rupanya B.W.E. Hang S.W.A. atau si bocah muka kotor itu dapat mengetahui keresahan hati Si U La M. Tiba-tiba ia tertawa dan berseru kepada Tai Hang, Hektometer, bukankah setelah mim baca surat itu aku baru tahu aku seorang wanita. Kalau tahu mengapa sejak tadi kau tak mau mengumumkan. Permainannya bersandiwara menjadi orang gagu, saat itu buyar seketika. Subotun segera mendengus, Hektometer, pertama kali mi liatmu, aku sudah menduga kau tentulah bocah perempuan baju putih dari gerombolan bengdak. B.W.E. Hang S.W.A. mengusap mukanya dengan lengan baju. Seketika terlihatlah wajahnya yang asli. Sebuah wajah gadis yang berkulit putih segar. Kau memang suka mim bual. Kalau memang tahu mengapa tadi-tadi tak mengatakan. Sekarang setelah orang lain bilang, kau tak mau kalah angin, seru Hang S.W.A. Memang aku sengaja hendak menunggu permainan yang hendak kau suguhkan. Maka aku tak mau mim buka kedokmu dulu sahut Subotun marah. Su Heng, apakah benar anak perempuan ini benar orang bengdak? Tanya Tai Hong. Benar, sahut Subotun, bukan hanya anak buah saja tetapi dia adalah murid kesayangan dari ketua bengdak. B.W.E. Hang S.W.A. terkesiap. Ia heran mengapa Subotun mengetahui keadaan dirinya. Walaupun ia dibesarkan dan dididik dalam lingkungan serbang ngeri, tetapi sebagai seorang gadis yang baru berusia 18 tahun, ia masih memiliki perasaan ingin mengetahui segala apa. Namun ia khawatir, jika menanyakan malah akan menimbulkan kerunyaman. Tampak wajah Tai Hong mengerut serius, ujarnya dengan nada berat, soal ini penting sekali. Harap Su Heng jangan bergurau. Tai Hong seorang ketua S.W.L.I.M.S. yang berwibawa. Betapapun sifat Subotun yang dingin, tetapi saat itu mau tak mau ia terpengaruh juga oleh sikap Tai Hong. Seketika ia menyahut, apa yang ku katakan, tak nanti salah. Harap lo Sian Su jangan bersangsi lagi. Tanya Tai Hong pula, bagaimana Su Heng tahu kalau dia anak murid benggak? Ketua S.W.L.I.M.S. itu tidak mau bertindak secara gegabah. Ia menyadari, tindakan yang salah akan mengakibatkan kewancuran. Rupanya Subotun kesal hati. Ia memandang ke atas tiang pengelari, ia menyahut dingin, setiap orang tahu peristiwa hebat pada belasan tahun yang lalu di mana tokoh-tokoh partai persilatan telah menguber dan menggempur wanita iblis pemilik Cip Jiyosoh. Tetapi tiada seorang pun yang tahu bahwa aku Subotun tanpa banyak ramai, seorang diri telah bertempur dengan perempuan siluman itu sampai sehari semala M. Walaupun akhirnya aku dilukai oleh perempuan iblis itu, tetapi aku bertempur dengan mengandalkan pada kepandaianku sendiri. Dari pertempuranku dengan budak perempuan itu tadi jelas ku ketahui bahwa ilmu silatnya sama. Dengan perempuan iblis pemilik Cip Jiyosoh dulu. Jelaslah sudah bahwa ketua Benggak sekarang ini tak lain tak bukan adalah perempuan iblis pemilik Cip Jiyosoh itu juga. Dan dugaanku lebih diperjelas dengan adanya undangan dari Benggak yang menggunakan Cip Jiyosoh sebagai surat undangan. Bahwa budak perempuan yang baru berumur 20-an tahun sudah begitu hebat kepandainya, Siapa lagi kalau bukan anak murid kesayangan dari iblis perempuan pemilik Cip Jiyosoh. Sebenarnya dalam hati Subotun kagum atas kepandain bocah muka kotor itu. Namun mulutnya berkata lain. Bwe Hang Suat dengan tenang mim buka kancing bajunya. Ia hendak mim buka baju di hadapan para hadirin. Sudah tentu sekalian hadirin terkesiap. Tai Hang segera berseru menganjurkan hadirin agar mim malingkan muka. Semua orang menurut. Hanya Hian Song yang tetap deliki mati mi mandang lekat-lekat pada gerak-gerik Bwe Hang Suat. Bwe Hang Suat bergerak cepat. Dalam beberapa kejap ia pun sudah mim buka bajunya, menyingkap rambut palsu, mengusap-usap mukanya lalu melongsorkan rambutnya ke atas. Seketika tampak dirinya yang asli. Seorang gadis cantik dalam pakaian putih. Dengan wajah yang mim buka dingin, ia tegak berdiri di tengah ruangan. Sambil mim belai-belai rambut, ia berseru hambar, kalau benar, mau apa? Kalah salah, mau apa? Di hadapan sekian banyak tokoh ternama, ia tampak tenang sekali. Sedikit pun tak mengunjuk rasa gentar. Tai Hang tersenyum, serunya, Li Sichu benar-benar bernyali besar. Loni sangat kagum. Para hadirin di sini adalah mereka yang diundang oleh suhumu untuk menghadiri pesta Ciawung Hun yang dilembah kot Bengkoh. Tetapi sejauh pengetahuanku, tak ada gunung yang disebut benggak itu. Maukah Li Sichu mi beritahukan tempat itu? Sahut BW Hang Suat Dingin, lembah kot Bengkoh, pesta maut Ciawung Hun, suatu tempat yang berkabut keseraman, berawan kengerian. Bisa datang, tak bisa pulang. Sebaiknya kalian jangan datang kesanalah. Kata-kata itu menimbulkan berbagai pertanyaan dalam hati para hadirin. Siow Ye Aucu tertawa dingin, serunya, kata-kata Nona itu, sungguh sukar dimengerti. Jika Nona tak mau menjelaskan terpaksa kami minta tolong Nona untuk menunjukkan jalan ke gunung itu. Dengan masih tetap tawa hambar, BW Hang Suat menyahut, jika kalian memang hendak mengantar jiwa, harap jangan terburu-buru. Pada waktunya tentu bakal ada orang yang datang menjemput, ia berhenti merenung. Sesaat kemudian berkata lagi, Chow An Beng tiada tempat, Cian Hun mimpunyai tempat. Kalian masih mimpunyai waktu dua bulan untuk hidup. Budak Hina, jangan coba-coba menggertak orang. Aku tak percaya di dunia terdapat semacam tempat yang begitu misterius. Tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar suara orang Mi Lengking. Sekalian hadirin Mi mandang ke arah suara itu. Ah, ternyata seorang tua bertubuh pendek. Dia mengenakan pakaian compang camping penuh tambalan. Jika tidak buka suara, hadirim pun tak mengetahui bahwa di sudut ruangan ternyata terdapat seorang tua pendek yang sedemikian anehnya. Orang itu telinganya panjang sekali sehingga menjulur sampai ke pundak. Sepasang matanya setengah meram setengah melek. Hidungnya mekar, alis pendek dan tubuhnya pun pendek gemuk. Sepintas pandang Mi mang aneh sekali perawakan orang itu. Bwe Hang Eswat si gadis berhati dingin tak kuasa menahan gelinya ketika Mi lihat perwujudan orang pendek itu. Serunya, hai hai kau juga akan menghadiri pesta Cia Hungyan? Orang pendek itu menyahut dingin, seumur hidup aku paling benci Mi lihat perempuan tertawa. Kalau bicara, bicaralah yang tegas. Jangan cekikikan tak genah. Kalau tak menurut, awas, tentu ku hajar. Uh, justeru aku hendak tertawa sebebas-bebasnya supaya kau dapat menikmati. Setelah itu baru akan bicara sahut Bwe Hang Eswat. Sambil menyingkap rambutnya ke belakang bahu, gadis itu pun tertawa gelak-gelak. Nadanya penuh kerawanan. Biasanya orang tak menaruh perhatian karena wajah gadis itu berseri dingin. Tetapi saat itu ketika ia tertawa, air mukanya pun berubah berseri-seri laksana bunga sedang mikar. Tiba-tiba terdengar orang tua pendek mendengus gerak M. Ia mengangkat tangan kanannya dan dikibaskan ke muka. Seketika Bwe Hang Eswat hentikan tertawanya dan menyurut mundur beberapa langkah. Buing Sin Kun teriak siao yea ucu. Buing esin kun artinya pukulan tanpa bayangan. Kakek pendek gemuk itu tak menghiraukan siao yea ucu. Ia mi lesat maju ayunkan tangannya. Bwe Hang Eswat kembali terdorong mundur. Tubuhnya tampak kage metar sedikit seperti orang yang menderita luka berat. Dan kakek pendek itu dengan wajah bengis, maju menghampiri. Saat itu kaki Bwe Hang Eswat tak dapat berdiri jejak dan tubuhnya pun terhuyung-huyung. Wajah pucat, ujung mulutnya seperti mengulum darah. Jika kakek kerdil itu mi muku lagi, Bwe Hang Eswat tentu binasa seketika. Tetapi gadis itu keras hati. Walaupun menghadapi bahaya kematian. Tetap ia tak mau minta ampun. Setelah mundur M45 langkah ia berhenti. Melihat itu timbulah rasa kasihan Siula M. Bagaimana juga, ia pernah berjanji menjadi suami siteri dengan gadis itu. Apalagi gadis itu pernah menolong jiwanya. Segera ia bersiap-siap memberi pertolongan. Tampak si kakek cebol mengangkat tangannya dan maju menghampiri. Gaya pukulannya memang luar biasa anehnya. Sedikit pun tak mengeluarkan suara dan sambaran angin dan tahu-tahu lawan sudah menderita. Melihat hal itu cepat-cepat Siula M. bertindak. Sambil berseru nyaring ia menerjang si kakek cebol dengan dorongkan kedua tangannya. Jurus itu disebut hut-hut-hupian, ajaran kakek dari Hian Song. Karena yakin akan kesaktiannya, si kakek cebol hanya tertawa dingin saja dan kerahkan tangannya menangkis. Tetapi tiba-tiba tangan Siula M. meluncur ke bawah dan berputar-putar. Tahu-tahu tangan kanan si kakek tersiap ke samping dan telapak tangan Siula M. langsung menjamah dada si kakek. Tetapi Siula M. tak mau melontarkan tenaga dalam yang telah dikerahkan pada telapak tangannya itu. Ia hanya miminta dengan berbisik. Harap lociampu suka mim beri ampun kepadanya. Wajah kakek cebol itu berubah seketika. Dia biarkan saja dadanya dijamah Siula M. Tak mau menyurut mundur juga tak mau menangkis. Setiap berkelahi, aku selalu berpegang pada anggar-anggar. Siapa yang dapat mim menangkan aku, tentu kululuskan permintaannya. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang walaupun lebih hebat lagi sedikit, nanti tak mampu miluk kayakku. Tetapi karena kau mampu menjamah danaku, pantas juga mendapat pujianku. Ya, aku suka mengaku kalah. Dalam itu pun, kau lah orang kedua yang dapat mengalahkan aku. Siula M. menarik tangannya, wampu takkan minta apa-apa hanya mengharap lociampu suka melepaskan nona baju putih itu. Menang satu kali, aku hanya dapat mengabulkan sebuah permintaan. Jika kululuskan mim bebaskannya, berarti aku sudah tak berhutang janji lagi padamu. Apa kau tak menyesal? Seorang lelaki sekali bilang, tentu takkan menyesal sahut Siula M. Kakek pendek itu merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah botol kecil dari batu kemala lalu menuang sebutir pil putih. Katanya kepada Bwe Hang Swat, kau telah terkena dua kali pukulan Bu Ing Sien Kun. Tentu menerita luka Dala M. Makan pil ini tentu sembuh. Siapa sudi minum pil dari musahut Bwe Hang Swat Angkul? Kakek pendek itu marah, kalau tak minum pil jangan harap kau hidup lebih dari tiga bulan. Matipun tak mengapa, jawab Bwe Hang Swat Raya berputar diri terus milangkah pergi. It Chiang Chin Saem Siang Goh Chong Hian dan Kyu Sing Tui Hun Kau Chin Hang yang tengah berdiri di ambang pintu, cepat menghadang gadis itu. Bwe Hang Swat mengin syafi, dalam keadaan terluka seperti saat itu, tidak mungkin dapat melawan kedua tokoh itu. Segera ia hendak loncat keluar. Tiba-tiba terdengar Ing Goh Chong Hian mendesak dan menyurut ke samping. Tepat pada saat itu terdengar suara. Tertawa dingin dari si kakek pendek, siapa yang berani menghadang Nona itu, akan mendapat Bu Ing Sin Kun. Pada saat itu siulam pun sudah loncat ke samping Bwe Hang Swat. Ketika melihat tanpa sebab apa-apa mendadak Ngor Goh Chong Hian menyikir ke samping, tahulah ia si kakek pendek telah memberi bantuan. Buru-buru ia berbisik kepada Bwe Hang Swat, lekas tinggalkan tempat ini, Nona. Bwe Hang Swat menghela nafas perlahan. Wajahnya berkerut-kerut hendak mengucapkan sesuatu tetapi tak jadi. Tiba-tiba sesosok tubuh Mi lesat menyanggapi tubuh Ngor Goh Chong Hian yang terhuyung-huyung, serunya cemas, apakah kau terluka berat? Siulam agak terkesiap. Dilihatnya penolong itu mirip seperti pinang dibelah dua dengan Ngor Goh Chong Hian. Dia kenal orang itu Ngor Chong Hian bergeral teitu Wihang Chiao yang pernah dijumpai di Karang Chow Yang Ping. Memang keduanya itu kakak beradik. Goh Chong Hian menjadi pemimpin kaum persilatan di daerah Oulam. Sedangkan Goh Chong Hian berkelana di dunia persilatan. Melihat tengkohnya terluka, Goh Chong Hian pun cepat-cepat menolongnya. Tai Hang Sian Sumaju menghampiri dan menegur kakek cebol itu, apakah lociampu ini Bu Ing Es Inkun yang termasyur di dunia persilatan? Orang tua pendek itu tiba-tiba berpaling kepada Siulam, serunya, aneh, orang itu tak mengandung maksud baik tapi tak mengajukan sikap bermusuhan. Ia tak menghiraukan Tai Hong. Namun ketua Siulim Si itu seorang paderi yang penuh toleransi. Ia tak marah. Kemudian melangkah ke hadapan si kakek pendek. Tetapi belum lagi paderi itu mim buka mulut, si kakek cebol sudah mendahuluinya. Meminta aku supaya jangan merintangi jalannya, benarkah seperti kentut busuk? Terdengar desah tertahan dan Kau Chin Hang yang ikut menghadang tadi, pun menyurut ke samping mim beri jalan. Siulam cepat-cepat menyanggah pinggang BWE Hang Swat, lekas pergi, sekali mengayunkan tangan ia lemparkan tubuh gadis itu keluar pintu. Karena tak dihiraukan, hilanglah kesabaran Tai Hang Sian Su, serunya nyaring, dia terluka parah, mungkin Sukarni lintasi Beng Wat Chi yang sini. Dengan kata-kata itu ia hendak mengatakan bahwa Beng Wat Chi yang tempat pertemuan besar itu penuh dengan penjagaan yang ketat. Seru si kakek pendek dengan dingin, siapa yang berani merintangi tentu sudah bosan hidup. Tai Hang berseru besar, memang sudah lama Loni mendengar kemasyuran nama Bu Ing Sien Kun. Hari ini benar-benar Loni tambah pengalaman. Tiba-tiba kakek pendek itu tertawa nyaring sehingga mimutuskan ucapan Tai Hang yang belum selesai. Kemudian ia berseru lantang, aku tinggal lama sekali di segak, luar perbatasan daerah barat atau Tibet. Jarang benar aku datang ke Tiong Goan. Tetapi sekalipun tinggal di daerah terpencil, sering juga aku mendengar tentang dunia persilatan Tiong Goan yang penuh dengan jago-jago sakti. Terutama mengenai partai Siu Lim Si sangatlah berkumandang. Ilmu kesaktian dari Kitab Tatmo Ihkin Keng dan 72 Maca Emilmu Kepandayan, telah menempatkan Siu Lim Si sebagai partai utama yang memimpin dunia persilatan Tiong Goan. Sudah lama ku rindukan, jika hari ini kau beruntung dapat menerima pelajaran barang beberapa jurus, alangkah senang aku. Tai Hang Sian Su benar-benar tak kecewa sebagai ketua dari sebuah partai persilatan besar. Ucapan si kakek pendek yang penuh dengan provokasi itu, tak dapat lekas-lekas mimbangkitkan kemarahan ketua Siu Lim Si itu. Bahkan dia, tampak tenang-tenang saja. Dengan wajah ramah dan senyuk cerah, berserulah Tai Hang, terima kasih atas pujian yang tak layak Lonnie terima itu. Sebagai pejabat yang diserahi untuk menjadi ketua ke-28 dari gereja Siu Lim Si, Lonnie hanya ditugaskan untuk mengembangkan ajaran-ajaran budiwalas asih, bukan dendam permusuhan. Kakek pendek itu tertawa dingin dan berseru menantang, kecuali para kocu Siu Lim Si boleh dikata seluruh jago-jago sakti dalam dunia persilatan Tiong Goan telah berkumpul di sini. Siapapun saja, apabila suka bermain-main dengan aku si orang tua ini barang dua jurus saja, tentu akanku sambut dengan gembira sekali. Rupanya kakek pendek itu bernafsu sekali untuk berkelahi. Maka ucapannya itu bernada suatu tantangan pada sekalian hadirin. Semkia Emet Pityo Hang Kuat rupanya tak dapat tinggal diam lagi. Pikirnya, hektometer, congkak sekali orang itu. Dia tak mi mandang mati sama sekali kepada kaum persilatan Tiong Goan. Jika tak diberi pengajaran, tentu dia makin besar kepala. Sebelum Tai Hang Mi buka mulut, Tio Hang Kuat segera mendahului berseru, ku dengar dalam ilmu kesaktian terdapat semaca emilmu pukulan yang disebut Buing Es Inkun. Konon kabarnya pukulan itu tak mengeluarkan suara sama sekali. Tau-tau orang akan menderita luka dalam yang parah tanpa dapat menghindar. Kau siapa? Apakah kau berminat hendak menguji Buing Es Inkun seru si kakek pendek? Menyaksikan bahwa BWE Hang Swat, Gou Chong Hian dan Kau Chin Hang telah dilukai pukulan Buing Es Inkun, dia em dia em Tio Hang Kuat sudah siapkan rencana untuk menghadapi si kakek pendek. Ia mengeluarkan tiga batang belati pendek dan tangan kiri menjepit sebatang poan keampit. Serunya. Terima kasih atas perhatian saudara yang suka memberi pelajaran sakti kepada aku. Tetapi aku pun hendak mainkan senjata-senjataku ini. Jika permainanku jelek, harap jangan ditertawakan. Kakek cebol itu mendengus dingin, tak apa kau hendak pakai senjata apapun, asal dapat melukai diriku, aku tentu mengaku kalah. Tiba-tiba kakek itu mi mandang keluar. Dilihatnya BWE Hang Swat pergi dengan langkah pelahan-lahan. Dia em dia em timbulah kasehannya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Tai Hang Sian Su tadi tentu tak bohong. Apa yang diperingatkan Ketua Siaulim Si itu tentu sesungguhnya. BWE Hang Swat tentu sukar untuk lolos dari penjagaan murid-murid Siaulim Si. Mi mikir keadaan si gadis, serem tak bangkitlah nafsu berkelahi dari si kakek cebol. Serentak ia berseru lantang menyahut pernyataan Tio Kuat Hang, Jangan lagi hanya tiga batang pisau kecil sekalipun kau tambah dengan beberapa mecaem senjata, bagiku tiada artinya. Ayo, silahkan kau tunjukkan permainanmu. Saat itu Sam Kya Emel Pityo Kuat Hang telah siap. Sejak mengundurkan diri dari dunia persilatan, ia telah berhasil meyakinkan suatu ilmu wekang yang istimewa. Masih belum banyak orang yang mengetahui hal itu. Walaupun kehadirannya dalam pertemuan Beng Hyo N. G. Tai Hwe itu bukan bertujuan untuk mempertunjukkan kepandaian, tetapi keadaan telah menyeretnya dalam suasana yang berlainan dengan tujuannya. Adalah berkat ilmu keyakinannya maka ia dapat membuat subotun mengkeret nyalinya. Karena saat itu ia tengah kerahkan ilmu wekangnya yang baru, maka ia tak dapat menyahut tantangan si kakek pendek. Tai Hwe benar-benar seorang paderi berilmu. Selain ilmu agama, ia pun mahir akan ilmu silat berbagai aliran. Tatkala Syao Ye Aucu menyerukan ilmu pukulan Bu Ing Sin Kun tadi. Dengan cepat Tai Hwe sudah dapat menangkap. Memang ia tahu bahwa dalam dunia ilmu silat terdapat ilmu pukulan aneh semacam itu. Sayang di dunia persilatan Tionggoan selama ini belum terdapat tokoh yang memiliki ilmu kepandaian itu. Menjadi pemimpin gereja Syao Lim SI bukanlah mudah. Dia harus seorang paderi yang benar-benar memiliki bakat dan kecerdikan yang gemilang. Kalau tidak dalam bidang pelajaran agama tentu dalam bidang ilmu silat. Sebenarnya paderi yang setingkat dengan Tai Hong, berjumlah sembilan orang. Dan Tai Hong termasuk dalam urutan yang ketujuh. Tetapi berkat kecerdasannya yang hebat dan menonjol, dapatlah ia diangkat menjadi ketua Syao Lim SI. Sekalipun begitu dia memiliki pribadi yang luhur dan rendah hati. Selain suhunya, para saudara seperguruannya tidak mengetahui sampai di mana kesaktian ilmu yang dimiliki Tai Hong. Dan karena selama puluhan tahun tak pernah berkelahi dengan orang, maka para pengasuh bagian dalam gereja Syao Lim SI tetap tak mengetahui kepandaian Tai Hong. Melihat Saem Kya Emel Pityo Kuat Hong hendak bertempur dengan si kakek cebol, diaem-diam ia pun kerahkan lewakannya untuk bersiap Syao Lim beri pertolongan apabila diperlukan. Ketika melihat Saem Kya Emel Pityo Hong kuat mengacungkan senjatanya dan tidak mau bicara, tahulah orang tua pendek itu bahwa orang sedang mengerahkan tenaga. Namun orang pendek itu hanya tertawa hambar saja. Tiba-tiba ia kibaskan tangannya perlahan-lahan ke muka. Tidak terdengar suatu bunyi, tak terdengar kesyur angin, tahu-tahu Tio Hong kuat rasakan dirinya dilanda oleh dorongan tenaga yang kuat, hingga tubuhnya bergetar dua kali. Sekalian hadirin yang terdiri dari tokoh-tokoh persilatan itu, mau tak mau tercengang menyaksikan kejadian yang aneh itu. Belum pernah mereka melihat suatu ilmu pukulan yang demikian ajaib. Setelah menerima sebuah pukulan bunyi sin kun, tiba-tiba Tio Hong kuat hembuskan napas dan cepat taburkan ketiga batang belati kecil itu beriring insinyur ing, satu di muka dua di belakang, melayang ke arah si orang tua yang pendek. Menggunakan tiga batang pisau yang dijepit dengan jari, sudah merupakan ilmu permainan yang aneh. Kemudian pada saat tertekan musuh, cepat dapat membuat reaksi menaburkannya, lebih menikjubkan lagi. Tiba tank pisau itu seketika berubah seperti tiga buah bintang mi lungcur, mendesing-desing menuju ke dada si orang tua pendek. Tetapi kakek pendek itu tak ajuh. Pada saat belati hampir tiba di dadanya, barulah ia kebutkan tangan kanan. Seketika ketiga batang belati itu tersiap ke samping, melayang ke arah Tai Hong Sian Su. Omi Tohuk Tai Hong berseru seraya kebutkan lengan jubahnya. Angin menderu keras dan ketiga batang belati itu pun mencelat ke atas tiang pengelari. Tiba-tiba Saem Kya Emet Pitio Hong kuat mengembor keras. Sekali tangan kanannya berayun seperti orang mimetik, ketiga belati itu pun mi luncur turun dan kembali ke dalam tangannya lagi. Adegan itu berlangsung dalam sekejap mata. Kakek pendek dari Tibet, ketua Siu Lim SI dan Saem Kya Emet Pitio Hong kuat, telah mengunjukkan ilmu kepandayan yang luar biasa. Menggunakan kesempatan itu, Siu Lim cepat-cepat lari keluar menyusul B.W.E. Hang Suat. Serunya berbisik, jika tak mau lari sekarang mau menunggu kapan lagi. B.W.E. Hang Suat menengadah mi mandang awan yang berarak di cakra wala, sahutnya rawan, yang akan lari, bukan aku. Siu Lim mendengus lir ih, bukan kau, masakan aku. B.W.E. Hang Suat mengusap bibirnya yang berdarah lalu tertawa hambar, kau dan sumo aimu itu. Mumpung saat ini masih pagi, harap lekas-lekas minyingkir pergi. Aku sudah menjadi istrimu, apa yang ku katakan tentu tak bohong. Kata-kata itu diucapkan dengan tenang tiada nada cemburu atau dengki. Hanya seperti kebiasaannya, memang dingin nadanya. Siula M. terkesiap. Ia heran mengapa nona itu tetap tenang dan dingin menghadapi bahaya maut. Dan mengapa nona itu tetap setiap pada janji di bawah sinar rembulan yang lalu. Tetapi betapapun halnya, dia pernah menolong jiwaku. Aku harus mimbalos budi dan minta supaya dia mau tinggalkan tempat ini, akhirnya ia mengambil kesimpulan. Tetapi tak sempat mimbuka mulut, B.W. Hang Swat sudah mendahului bicara, setelah meninggalkan tempat ini, jika ingin hidup tenang, carilah daerah pegunungan yang sunyi yang jarang didatangi orang. Gantilah nama dan jangan muncul lagi ke dunia persilatan. Paling baik lagi jika kalian dapat berlayar ke luar negeri dan menetap di sebuah pulau kosong. Kalian tentu akan dapat hidup tenang dan bahagia. Namun jika kau tetap hendak hidup di dunia persilatan dan mengangkat nama, satu-satunya jalan hanyalah harus menemukan peta telaga darah itu. Hanya kalau sudah dapat mi MPL ajari ilmu kesaktian dalam kitab peninggalan lohian, barulah kau dapat menundukan guruku. Sekalipun aku ini istrimu, tetapi tak dapat pergi bersamamu. Karena jika ketahuan aku lenyap suhu dan saudara-saudara seperguruanku tentu akan mengerahkan tenaga untuk mencariku. Hal itu selain akan menimbulkan banjir darah di dunia persilatan, pun akhirnya kita nanti tak mampu lolos dari kejaran mereka. Sekali tertangkap kau tentu tak dapat mi bayangkan betapa ngeri kematian yang akan kita terima. Walaupun dalam kehidupan sekarang kita tak dapat terangkap sebagai suami istri, tetapi aku sudah menjadi istrimu. Biar bagaimana tetap akan menjaga kesucian diriku, agar dapat ku persembahkan kelak pada penjelmaan kita yang akan datang. Tekat dan ikrarku ini, biarlah bumi dan langit yang menjadi saksi. Suatu rangkaian kata-kata panjang yang penuh bernada kasih mesra dan kesetiaan seorang istri sejati. Tetapi mimik wajah gadis itu tetap mimikku dingin sehingga seolah-olah kata-kata yang indah mesra itu bukan berasal dari mulutnya. Bermula si Ula M pun tergerak hatinya. Tetapi ketika mi lihat wajah Bwe Hang Suat yang dingin, seketika perasaannya pun tawar. Ia sangsi apakah hati dan wajah gadis itu tidak bertentangan? Si Ula M tertawa dingin, memang manis laksana madu Nona merangkai kata-kata, tetapi sayangku anggap kata-kata itu hanya suatu pulasan kosong belaka. Aku merasa berhutang budi padamu maka tanpa menghiraukan kecurigaan para orang gagah yang hadir di dalam ruangan aku berusaha mimik bantumu supaya dapat lolos dari sini. Tetapi jika Nona tak mau lari, aku pun tak dapat mimaksamu habis berkata si Ula M berputar diri terus milangkah ke dalam ruangan lagi. Tiba-tiba terdengar Bwe Hang Suat berkata seorang diri, sebagai seorang istri, harus berbakti kepada mertua dan menurut suami. Sekalipun kau maki-maki, tetapi aku tetap takkan mim balas. Si Ula M berhenti dan berpaling. T.M.P.A. K.B.W.E Hang Suat tegak mimatum dengan H.M.P.A. Si Ula M termangu sejenak. Pada lain kejap ia keraskan hati terus loncat masuk ke dalam ruangan. Ternyata suasana dalam ruangan genting sekali. Kedengaran si kakek cebol gemuk itu tertawa dingin. Sambil menatap Tio Hang Kuat, ia berseru, kepandainmu yang tak. Seberapa itu tetap bukan menjadi tandinganku. Lebih baik kau menyisi ke samping. Lihat saja. Kakek gemuk itu berpaling ke arah T.I.H. Hang Si An Suu. Serunya pula, ilmu silat S.I.O. Lim Si ternyata bukan nama kosong. Melihat caramu menempar belati tadi benar-benar ada isinya juga. Dapat bertemu dengan seorang paderi sakti seperti kau tak sia-sialah jerih payahku datang ke Tiong Goan. Dia em-dia em T.I.H. Hang Menimang. Ia heran dari mana dan kapan kakek cebol itu menyelundup ke dalam ruangan. Padahal penjagaan di luar sangat ketat sekali. Jelas bahwa kakek itu memang seorang sakti yang luar biasa. Apabila bisa mendapat bantuan tenaganya, tentulah akan menembah kuatnya barisan orang gagah di dalam menghadapi pihak benggak. Sedapat mungkin harus menjadikan dia sahabat, bukan musuh, pikirnya. Ah, si Cu amat sakti, Loni jelas bukan tandingan si Cu, katanya kepada kakek cebol itu. Di luar dugaan si kakek cebol marah, serunya, kita belum bertanding, bagaimana kau tahu tak dapat mengalahkan aku? Kakek cebok menutup kata-katanya dengan mengangkat tangan kanan dan sebuah pukulan Bu Ing S. In Kun sudah meluncur. Sudah beberapa orang yang terluka oleh Bu Ing S. In Kun yang sakti. Dan kini para hadirin gelisah cemas atas keselamatan Tai Hong. Ketua Siaulim S. itu rangkapkan kedua tangan mim beri hormat. Ilmu pukulan Bu Ing S. In Kun, benar-benar jarang terdengar dan terlihat. Mana mampu Loni menerimanya? Walaupun mulut mengatakan begitu, tetapi dia em-dia em Tai Hong sudah siap mengerahkan ilmu luekang siangkan, ilmu luekang dari sumber kitab Buddha, yang telah diakinkan selama berpuluh tahun untuk Mi lindungi tubuhnya. Berpuluh pasang metu yang mencurah pada Tai Hong, Mi lihat jubah ketua Siaulim S. itu bergoyang-goyang seperti tertiup angin. Tetapi pada lain saat, sudah tenang kembali. Kakek cebol itu tertawa meloroh serunya, ilmu kepandaian Siaulim S. benar-benar tak bernama kosong. Aku sungguh gembira sekali dapat menguji kesaktian dengan ketua partai persilatan yang mengepalai dunia persilatan. Kembali kakek cebol itu gerakan kedua tangannya. Berturut-turut ia lepaskan dua buah pukulan Bu Ing S. In Kun. Luekang yang terpancar dari Bu Ing S. In Kun itu termasuk Im Jikeng atau luekang lunak bersifat Im atau yang disebut Im Jikeng. Begitu menyentuh tubuh orang, barulah tenaga itu membuat reaksi memancarkan tenaga Mim Ba El yang dasyat. Dapat menghancurkan izi tubuh orang. Karena sama sekali tak mengeluarkan suara, maka musuh jarang mampu menjaga diri. Harap si Cu berhenti dulu, Loni hendak bicara seru Taihang Siansu, Diam Diam Iyam NG ambil keputusan untuk Mim beri hajaran kepada orang cebol yang congkak itu agar jangan kelewata Mim Mandang mata pada tokoh-tokoh persilatan Tiong Goan. Diam Diam Ketua Siaulim Si itu kerahkan tenaga luekang yang disebut Pancasian Keng. Suatu luekang yang hanya terdapat dari sumber pelajaran kitab suci Buddha. Ia perkokoh kedua kuda-kuda kakinya, menegakkan dada dan menyambut kedua buah pukulan Buing S. In Kun. Hektometer, terdengar orang tua Kate itu mindesah perlahan. Bahunya gemetar dan tubuhnya terdorong dua langkah. Sementara tubuh Taihang Siansu pun tampak mengkret pendek beberapa dim. Serunya, ilmu Buing S. In Kun Si Chu telah Loni terima. Memang benar-benar tiada taranya di dunia. Loni sungguh tak mampu menghadapi, harap hentikan. Loni hendak berkata, apabila nanti si Chu hendak berkelahi lagi, nanti saja dimulai lagi. Kiranya kedua kaki ketua Siaulim Si itu telah melesak beberapa dim ke dalam tanah. Itulah sebabnya, tubuhnya tampak pendek. Kecongkakan yang berlebih-lebihan dari kakek pendek itu, seketika hilang lenyap bagaikan awan tertiup angin. Diam-diam ia mengeluh dalam hati bahwa ternyata apa yang didengung-dengungkan orang bahwa Tiong Goan penuh dengan tokoh-tokoh persilatan yang sakti, ternyata bukan cerita kosong. Bu Ing Es In Kun yang dapat digunakan untuk mi mukul hancur batu karang pada jarak dua cium baka jauhnya, ia percaya tentu dapat menghancurkan tubuh Tai Hong. Tetapi apa yang dialaminya benar-benar di luar dugaan. Tubuh ketua Siaulim Si itu telah mi mancarkan tenaga luwekang yang dapat menolak dan mi mintalkan kembali Im Jikeng dari pukulan Bu Ing Es In Kun. Hebatnya tenaga mimbal itu harus diderita olehnya sehingga kuda-kuda kakinya tergempur dan dia dipaksa harus menyurut mundur dua langkah. Siaulie Aucu Jagotua dari Butong Pei, pun terkesiap kagum. Dia yang dia yang iami muji kepandayan dari Partai Siaulim Si. Bahwa memang tepatlah kalau Siaulim Si diangkat sebagai partai pemimpin. Kiranya sumber kepandayanya memang lebih tinggi dari Partai Butong Pei. Menilik umurnya, Tai Hong Siansu ini lebih muda sepuluh tahun dari aku. Tetapi ilmu wekang dan kesaktiannya, ternyata lebih tinggi. Tanda petik. Rupanya kakek pendek itu menurut juga untuk hentikan serangannya. Mau bicara apa-apa, lekasilahkan serunya. Taihang mengangkat kedua kakinya yang melesak di lantai lalu menghampiri. Ujarnya, mohon tanya, apakah kedatangan si Cu jauh-jauh dari segak ke Tionggoan sini, hanya semata metu hendak adu kesaktian dengan kaum persilatan Tionggoan? Kakek pendek itu merenung sejenak, sahutnya, sekalipun bukan hendak adu kesaktian, tetapi untuk menerima pelajaran dari tokoh-tokoh persilatan Tionggoan, adalah cita-citaku. Kecuali untuk menguji kepandayan mencari nama, apakah si Cu masih ada lain tujuan lagi tanya Taihang pula? Ah, sukar menyatakan hal itu, jawab si kakek pendek. Walaupun keyakinan Taihang belum mencapai taraf seping Pak MRI, namun terhadap ambisi cari nama, ia sudah tak memiliki lagi. Ia tersenyum, sewaktu kecil Loni pernah mendengar cerita suhu, bahwa di antara ilmu kesaktian dari berbagai aliran persilatan di dunia, terdapat sebuah ilmu pukulan yang tak mengeluarkan suara, disebut Bu Ing Sin Kun. Kala itu sudah timbul keinginan dalam hati Loni agar Kelak Mim punya rejeki untuk menyaksikan ilmu yang luar biasa itu. Kakek pendek itu mendengus dingin, sekarang aku sudah berada di sini. Silahkan kau keluarkan semua kepandayan partai Sio Lim Si, agar aku tambah pengalaman. Di ejek begitu, Taihang tetap tak marah. Bahkan dengan senyum tertawa ia berseru, kala itu umur Loni masih muda sekali, pengalaman kurang maka memiliki keinginan untuk menerima pelajaran Bu Ing Sin Kun. Tetapi kini setelah tua, keinginan itu sudah lenyap sama sekali. Hektometer, sayang keinginanku untuk mencari nama tak turut hilang di hanyut masa ketuaanku. Hari ini marilah kita adu kepandayan sampai ada yang menang dan kalah. Mendengar ketua mereka dihina, sekalian paderi Sio Lim Si Gusar dan sebagian besar hendak loncat ke tengah gelanggang menghajar kakek sumbong itu. Tetapi sebaliknya Taihang malah tertawa lepas, serunya, tujuan Si Chu dari daerah segak yang begitu jauh datang kemari, jika hendak menguji ilmu kesaktian Si Chu dengan para jago silat Tiong Goan. Lepas dari isi hati Si Chu yang sebenarnya, tujuan Si Chu itu memang bagus sekali. Andai kata dalam keadaan biasa, Loni tentu akan memantu sekuat-kuatnya agar maksud Si Chu itu terlaksana. Akan Loni undang seluruh kaum persilatan untuk menyambut Si Chu. Tetapi sayang, Si Chu datang pada saat yang tidak tepat. Tidak tepat. Bukankah saat ini semua jago-jago silat Tiong Goan hadir di sini? Bukankah ini satu ketika yang bagus sekali? Benar, sahut Taihang, memang yang berkumpul di sini adalah tokoh persilatan ternama. Tetapi pertemuan ini bukan bertujuan menentukan pemimpin dunia persilatan. Bukan pula untuk menyelesaikan sengketa dunia persilatan. Tetapi bertujuan membicarakan suatu persoalan. Soal yang menyangkut mati hidupnya kaum persilatan dari suatu ancaman bencana. Dalam suasana prihatin seperti saat ini, sudah tentu kami tak punya selera untuk bertanding kesaktian dengan Si Chu. Kakek gendut pendek itu termenung sejenak. Pada lain saat ia bertanya, apakah hubunganku dengan bencana yang akan menimpa dunia persilatan Tiong Goan itu? Belum Taihang menyahut, tiba-tiba Siulem sudah mendahului, Lociampual, bukankah kedatanganmu ke Tiong Goan ini karena hendak menantang berkelahi dengan tokoh silat Tiong Goan yang paling sakti? Kakek pendek itu terkesiap. Sesaat ia tak dapat menjawab pertanyaan Siulem. Tiba-tiba ia marah, teriaknya, Hektometer, tadi karena lengah, kau mampu menjamak dadaku. Untuk itu aku pun sudah sediami luluskan sebuah permintaanmu. Sekarang di antara kita sudah tidak ada hutang-prihutang lagi. Jika kau tak puas, ayo kita bertempur lagi. Walaupun sudah tua tetapi rupanya kakek itu masih berdarah panas. Selain tak mau mengakui kesalahannya, ia pun gemar sekali berkelahi. Siulem tersenyum, serunya, Ah, mengapa Lociampual begitu bersungguh-sungguh? Tadi hanya karena kebetulan saja maka Wampua dapat menggunakan lewekang kesempatan yang bagus. Tetapi ah, itu tak terarti. Kepandayan Wampua masih tak setaraf ujung Kukulociampual. Rupanya kakek pendek gendut itu biasa hidup di daerah Tibet yang masih terbelakang. Ia jarang bergaul dengan orang. Pergaulannya pun terbatas dengan suku-suku Mongol dan suku HWE. Suku-suku yang masih polos jujur, tidak seperti orang suku Hong yang sudah cerdik. Disanjung demikian rupa oleh Siulem, kakek itu tak dapat menjawab. Dia hanya mendengus dingin. Rupanya Siulem tak mau memberi kesempatan si kakek berpikir lebih mendala M. Cepat-cepat ia menyusul kata-kata lagi, para hadirin di sini, meskipun terdiri dari tokoh-tokoh ternama dalam dunia persilatan Tionggoan, tetapi jika bicara secara jujur mereka semua lantas bukanlah tokoh yang benar-benar luar biasa kepandainya. Sudah tentu ucapan Siulem itu menimbulkan reaksi besar. Sekalian hadirin mi mandang anak muda itu. Namun Siulem tak mau mengacuhkan. Dengan senyum hambar ia berseru lebih lanjut, tokoh yang kami anggap paling sakti di dunia persilatan, saat ini tak hadir. Jika benar-benar lociampuah hendak mengangkat nama, asal mampu kalahkan orang itu, tentulah seluruh kaum persilatan Tionggoan akan tunduk pada lociampuah. Kakek pendek itu terbakar oleh kata-kata Siulem. Hatinya panas seketika, serunya, mana orang itu? Akan kutang-tangnya berkelahi. Dengan tenang tetapi penuh provokatif, berserulah Siulem, orang itu mimang sakti sekali dan oleh kamu persilatan dipandang jago nomor satu. Sudah tentu dia tak mau sembarangan unjuk diri. Para hadirin yang berada di sini, telah menerima surat undangannya untuk adu kepandayan. Waktu akan diadakan pertandingan itu ialah dua bulan lagi. Jika lociampuah takut harap lekas-lekas kembali kesegak saja, jangan lama berada di Tionggoan sini. Tetapi jika lociampuah memang bersungguh-sungguh hendak mencari nama, silahkan hadir dalam pesta adu kepandayan itu. Asal lociampuah mampu mengalahkan dia, gelar sebagai jago nomor satu di dunia tentu dapat lociampuah miliki. Setelah mendengar kemana tujuan kata-kata Siulem seharusnya sekalian hadirin mendukung. Tetapi mereka tetap khawatir. Karena jelas ketua Benggak sekarang itu bukan lain ialah pemilik jarum Cid Jiyaw Soh Dahulu. Walaupun kakek dari Tibet itu memang hebat, tapi dikuatirkan masih belum dapat mengalahkan ketua Benggak. Tai Hang Sian Su, Siao Ye Aucu, Subotun Dambia Em menyetujui tindakan Siula Em. Memang kalau bisa mendapatkan tenaga kakek Tibet itu, tentulah kekuatan mereka bertambah besar. Kakek pendek itu merenung beberapa jenak. Katanya, dua bulan lagi? Wah, terlalu lama sekali. Mana aku tahan menunggu. Tiba-tiba terdengarlah sebuah lengkingge merencing laksana kelinging mandering, ih, jika kau ingin lekas-lekas mati, mudah saja. Lembah Kot Bengkoh sudah siapkan pesta Chiaohun Yang, mimanggil arwah. Jika saudara suka, boleh segera datang ke sana. Tanpa berpaling segera Siulem tahu siapa yang buka suara itu. Ia kerutkan kening dan menegur, ih, mengapa kau belum pergi? Sekalian hadirin berpaling. Ah, ternyata si gadis baju putih muncul lagi. Gadis itu perlahan-lahan mi langkah masuk ke dalam ruangan. Mengapa aku harus pergi? Kalian toh sudah pasti mati, biarlah ku lakukan suatu kebaikan. Mi bawa kalian ke lembah Kot Bengkoh termasuk sebuah jasa yang baik. On Mi Tohuk Taihang rangkapkan kedua tangannya. Li Sichu telah mi ngaku sebagai orang benggak. Dapatkah Li Sichu menerangkan, benarkah ketua benggak sekarang ini sama dengan pemilik jarum Chit Jiyo Soh pada masa berpuluh tahun yang lampau. Dingin-dingin saja gadis itu menyahut, benar atau tidak, tak ada perubahan yang penting. Yang penting kalian harus cari jalan hidup. Sejenak ia berhenti lalu berkata pula, sebelum bulan 5 tanggal 5 nanti, kalian harus datang lebih dulu ke sana. Hal itu tentu menguntungkan kalian. Aku telah merencanakan sesuatu untuk kebaikan kalian. Untuk terhindar dari kematian, mudah tak mungkin. Rencanaku untuk akan memberi kesempatan kalian untuk menurunkan pelajaran pada anak murid atau menuliskan ilmu kepandayan kalian dalam buku sebagai peninggalan kepada murid-murid. Dengan begitu kepandayan kalian takkan ikut terkubur selama-lamanya. Tai Hang Sian Su tersenyum, jika kami memang benar pasti mati dalam pesta Chiao Hun Yan itu, maksud Li Si Chu memang mulia sekali. Kalian tak percaya omonganku? Ah, aku pun tak dapat berbuat apa-apa kata Bwe Hang Swat. Apakah wanita siluman yang menjadi ketua Benggak itu, Su Hunona sendiri tiba-tiba Xiaoye Aucu nyeletuk. Di luar dugaan, Bwe Hang S. Wat mengiakan, benar. Tetapi suhumu tidak mempunyai dendam permusuhan dengan kami semua, mengapa dia hendak mengadakan pesta Chiao Hun Yan untuk mim basmi kaum persilatan semua? Tanya Xiaoye Aucu pula. Hektometer, masakan hal itu dibuat heran. Jika kalian dibasmi, bukankah tiada orang yang berani melawan suhuku lagi? Bukankah dunia persilatan dapat dikuasai Benggak? Suhu mau jadi raja pun tiada orang yang berani menentangnya. Subotun yang sudah sekian lama tidak mim buka mulut, tiba-tiba nyeletuk, ilmu kepandayan silat, tersebar luas tiada batasnya. Sekalipun suhumu sakti, tetapi tentu masih ada yang lebih sakti lagi. Untuk mim basmi semua kaum persilatan di dunia, hanya satu lamunan gila. Bwe Hang S. Wat tak perdulikan tokoh berhati dingin itu. Ia menengadahmi mandang kewungan ruangan. Setelah merenung sejenak ia berkata pula, mungkin jika kepandayan kalian ini diberi pada seorang, kemungkinan orang itu tentu dapat melawan suhuku. Tetapi, menurut himatku, kemungkinan menang, kan tipis. Tiba-tiba nona itu tertawa rawan, serunya, namun jika kalian tak mau datang ke pesta itu, kematian yang bakal kalian terima tentu lebih mengerikan lagi. Ah, aku sudah bicara kelewat banyak. Kutahu kata-kataku ini tak akan banyak faedahnya bagi kalian. Tai Hang rangkapkan kedua tangan mim beri hormat. Terima kasih atas petunjuk nona yang berharga. Jika kami beruntung dapat terhindar bahaya dari lembah kot bengkoh, lisi culah yang paling besar jasanya. Rupanya pernyataan ketua si Yau Lim si itu telah mim pengaruhi sekalian hadirin. Tak lagi pandangan mereka terhadap Bwe Hang S. Wat sebagai musuh. Bwe Hang S. Wat maju menghampiri Tai Hang. Ia mengeluarkan selembar sutra putih, ujarnya, inilah lukisanku sendiri tentang keadaan lembah kot bengkoh. Ikutilah jalan-jalan pada peta itu dan datanglah lebih pagi ke sana. Tai Hang menyambuti peta itu dan terus dimasukkan ke dalam jubah. Ia hendak mengucap sesuatu tetapi tak tahu apa yang dikatakan. Bwe Hang S. Wat tetap dingin wajahnya. Dengan tenang ia mi mandang ke sekeliling hadirin. Lalu menghampiri Siu Laem. Tiba-tiba Hian Song maju ke sisi pemuda itu dan tempelkan kepala ke bahu Siu Laem serta menggandeng tangannya. Dipandangnya Bwe Hang S. Wat direbut gadis baju putih itu. Melihat ketegangan darah itu, tiba-tiba Bwe Hang S. Wat tertawa, serunya, jagalah dia baik-baik, jangan sampai dia jatuh dalam pelukan gadis lain. Sekalian hadirin terbeliat. Masakan seorang mengucap kata romantis begitu, dengan sikap yang tenang. Jangan berolok-olok Siu Laem tersipu S. Ipu. Kau malu Bwe Hang S. Wat tertawa. Siu Laem hendak minyau tetapi secepat kilat Bwe Hang S. Wat mencabut pedang Siu Laem dan terus ditusukan ke bahunya sendiri. Seketika pakaiannya yang putih basah dengan darah merah. Setelah menusuk diri, Bwe Hang S. Wat serahkan kembali pedang kepada Siu Laem. Siu Laem tak tega. Ia merobek lengan bajunya dan menghampiri Bwe Hang S. Wat. Ah, mengapa kau menyiksa diri serunya seraya hendak mim balut bahu si nona. Tetapi dia em-dia em Bwe Hang S. Wat sudah kerahkan lewekang menutup darahnya yang mengalir. Kemudian ia berputar dan melangkah pergi, kau mau apa? Siu Laem tertegun mi longko, serunya, apakah kau tak tahu kalau aku hendak mim balut lukamu? Bwe Hang S. Wat merobek bajunya sendiri lalu suruh Siu Laem mim balutkan. Siu Laem pun menurut. Malah Hian Song pun mim bantu mim balutkan juga. Tanpa mengucap sepatah kata, Bwe Hang S. Wat hanya mengangguk dan terus melangkah keluar. Tai Hang Sian Su melangkah mengantarkan nona itu sampai keluar ruangan dan mengucapkan doa agar leka sembuh. Kemudian sambil berbisik, ketua Siu Lim S. I. itu bertanya, Apakah siasat Gok J. Ki, menyiksa diri, nona itu dapat mengelabui suhu nona? Jangankan suhuku, bahkan kedua suciku pun mungkin sukar dikelabuhi, sahut Bwe Hang S. Wat. Kalau nona tahu begitu perlu apa nona menyiksa diri tanya Tai Hang pula. Bwe Hang S. Wat tiba-tiba tertawa, Jika kau mau menolok N. G, jangankan kedua suci bahkan suhuku pun tentu kena dikelabui. Serta merta Tai Hang menyatakan kesediaannya. Ku dengar Siu Lim S. I. mempunyai sebuah ilmu pukulan. Dasyato alat Kim Kong Chiang, benarkah itu? Benar, sahut Tai Hang, ilmu itu termasuk salah satu dari tujuh puluh dua ilmu Siu Lim S. I. Bila nona menginginkan, dengan senang hati akan loni berikan. Pukulah aku dengan toalat Kim Kong Chiang, supaya kedua tulang dadaku patah, tiba-tiba Bwe Hang S. Wat berseru. Tai Hang agak terkesiap. Tetapi segera ia tahu maksud nona itu. Ia menghela nafas, ujarnya, ah, pribadi nona yang rela mengorbankan diri untuk kepentingan umum, benar-benar sangat luhur. Kelak jasa nona tentu akan diingat orang selama-lamanya. Baiklah, loni akan melaksanakan permintaan nona. Habis berkata ketua Siu Lim Si itu segera mi mukul ke samping dada Bwe Hang S.W.A., Wut, tubuh Bwe Hang Swat mencelat sampai-sampai 5 naem meter dan terhampar di tanah. Ternyata nona itu memang sengaja mi berikan dirinya terluka maka ia pun tak mau mi ngerahkan lukang. On mi tohub Tai Hang berseru seraya loncat ke tempat Bwe Hang Swat. Diangkatnya nona itu, apakah nona terluka berat? Bwe Hang Swat pucat wajahnya. Ia tertawa hambar, ujarnya, apabila gan lengpo sudah tersadar, tanyakanlah di mana peta telaga darah itu. Hanya ilmu yang tersimpan dalam kitab itu yang dapat menundukan suhuku. Terima kasih atas petunjuk nona yang berharga, kata Tai Hang, Loni akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya. Saat ini sekalian tokoh-tokoh persilatan telah berkumpul. Sekalipun suhu nona kelewat sakti tetapi belum pasti dapat mi imbas mi kami semua. Nona terluka parah, maukah kusuruh mengantarkan dalam perjalanan? Tak usah, sahut Bwe Hang Swat serentak, di bawah kaki gunung sudah ada orang yang menyambut, ia menghela nafas lalu katanya pula, dalam peta buatanku ini di sebelah dalamnya masih terdapat secarik peta lagi. Apabila losian sumi meriksanya tentulah akan mengetahui berbagai perkakas rahasia yang dipasang di bengdak. Nah, selama tinggal nona itu terus lari turun gunung. Setelah bayangan Bwe Hang Swat lenyap, Tai Hang Sian Su menghela nafas dan mi langkah ke dalam ruangan lagi. Apakah nona itu sudah pergi tanya si Oye Aucu? Tai Hang mengiakan. Apa katanya kepadamu tiba-tiba kakek pendek dari Tibet menyeletuk? Dari nadanya ia sudah tak mi imusuhi Tai Hang lagi. Dia minta supaya kita mi im percepat kedatangan kita ke benggak agar jangan mi im beri kesempatan pada si wanita iblis mim persiapkan rencana yang jahat sahut Tai Hang. Kembali subotun yang sudah sekian saat tak buka suara, kini berseru, Jika ketua benggak itu benar-benar wanita iblis pemilik jarum Cip Jiao Soh dahulu, menurut tanggapanku, tak perlu kita takuti. Harap si Cu Sukami memberi petunjuk seru Tai Hang. Sepasang matua, tokoh dataran karangcoh yang ping itu berkilat-kilat mi mandang ke sekeliling ruangan kemudian katanya, seorang manusia terdiri dari darah dan daging. Betapapun saktinya namun tak mungkin dia mampu mi MPL ajari segala macam ilmu kepandayan dari partai-partai persilatan. Walaupun yang hadir dalam pertempuran ini bukan tokoh-tokoh yang sempurna, tetapi mereka terdiri dari tokoh-tokoh yang terkemuka di daerah masing-masing memang jika bertempur satu lawan satu, kita tentu kalah. Tetapi kalau kita beramai-ramai menempurnya, masa tak dapat mengalahkannya? Dahulu bukankah ki empat partai persilatan juga mengambil langkah seperti itu? Namun tetap dapat dibobolkannya seru Xiaoye Aucu. Xiaoye Aucu berkata dingin, setiap ilmu kepandayan silat, tentu memiliki ciri keistimewaan sendiri. Tetapi sewaktu menyerang beramai-ramai, tak boleh setiap orang hanya mengunjukkan ilmu istimewanya masing-masing tanpa menurut aturan. Karena hal itu bukan saja tak dapat mengembangkan permainan, pun malah akan membuat keadaan kacau. Misalnya ilmu lekang yang kong, keras, seharusnya diimbangi dengan lekang imjikeng, lunak, apabila dipadukan dengan serasi tentu akan hebat perbawanya. Sebaliknya, apabila perpaduan itu kurang mimadai, tentu akan menguntungkan pihak lawan yang akan menggunakan kelemohan-kelemohan kita untuk menghancurkan. Maka yang penting adalah masing-masing orang harus dapat menyesuaikan diri dengan gaya permainan kawan dan permainan gabungan keseluruhannya. Coba saudara-saudara jawab, siapakah yang mampu menghadapi serangan dari tiga macam ilmu kesaktian yang menyerang dengan serempak? Tanda petik. Tai Heng Sian Su mengangguk, pandangan Su Si Chum memang hebat. Loni kagum sekali, ilmu silat di dunia hampir serupa coraknya. Barisan Ngo Heng Tin dari Butong Pei dan barisan Lohan Tin dari Siaulim Si, menurut penilaian orang merupakan barisan istimewa untuk mengepung musuh. Tetapi menurut Himat Loni, barisan itu baru dapat berkembang baik apabila anggotanya sudah mempunyai sumber ilmu silat yang sejenis. Urayan Su Si Chum tadi yang mengatakan bahwa walaupun sumber ilmu silatnya berlainan, tetapi asal orang mengembangkan kepandainya masing-masing untuk menyerang, tentu musuh akan kewalahan. Dalam hal ini Loni kurang mengerti harap Su Si Chum menjelaskan. Subotun menuang arak pada cawannya. Setelah meneguk, ia berkata perlahan-lahan, dalam hidupku, baru saat ini aku bicara banyak. Rupanya gelar Siu Kyaowen terpaksa harus kuserahkan kepada orang lain. Berkata Tai Hong, urusan ini menyangkut keselamatan seluruh kaum Merimba Persilatan. Sekalipun Su Si Chum membuka pantangan banyak bicara, namun kata-kata Su Si Chum pasti akan menjadi kenangan indah bagi angkatan muda di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!